Terima kasih Memasuki halte demi halte Kita tetap betul-betul tunjuk Ada istilah tentang Mursyid atau guru Bagaimana ciri-cirinya seorang mursyid itu Jadi mursyid itu biasa Kita di Indonesia diterjemahkan Dengan guru spiritual Sebenarnya ada syarat-syaratnya Yang pertama Dia harus tahu syariat Dan dia memiliki ma'rifah Dalam salah satu episode Kita pernah berbicara tentang Apa itu ma'rifah Ma'rifah itu kalau kita Persingkat adalah Digunakannya Kalbu, ruh Dan sir Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kalbu Dia mengenal sifat-sifat Allah Dengan sir Tidak bisa dijelaskan Bagaimana itu Seorang mursyid Harus demikian Seorang guru spiritual Harus mengetahui Penyakit-penyakit hati Dan bagaimana Mengobatinya Serta mampu Mendiagnose Yang dibimbinnya Ini sakit apa Seorang mursyid Harus yang Tulus Tulus Serta Lahir dan batinnya bersih Seorang mursyid Harus pandai Menjaga rahasia Sama-sama dokter juga Tidak boleh Seorang mursyid Itu syarat-syaratnya Seorang mursyid Haruslah dia itu Memberi perhatian Dan kasih sayang Sehingga dia harus selalu Bersama-sama Mungkin kalau dokter Hanya datang waktu Waktu konsultasi ya Kalau mursyid Harus bersama-sama Itu syarat-syaratnya Bukan setiap orang Guru spiritual saya Tidak mengerti syariat Tidak mengerti ini Itu-itu Mursyid Saya lagi menunggu Salah satu syaratnya Jangan-jangan ada syaratnya Bisa nyanyi Ternyata enggak gitu ya Kan ada guru spiritual Bisa nyanyi soalnya Supaya kita tidak Tidak-tidak Menzalimi orang Itu orang-orang Tosawuf Sangat senang Menyanyi Karena nyanyian itu Bisa menggugah hati Hanya nyanyiannya Adalah nyanyian Puji-pujian Kepada Allah Itu mereka senang Ada pada Di antara mereka Saya tidak hadir majlis Kalau tidak ada nyanyiannya Bahkan rumi Pandai menari Boleh jadi ya Saya kira demikian Baik Satu lagi penanya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan saya Masih berhubungan Dengan tobat Apakah kita Ini masih tahap pertamanya Apakah kita bisa tahu Bahwa tobat kita Sudah diterima Allah Dan bagaimana caranya Kita mengetahui Tobat kita Sudah benar-benar Diterima Allah Terima kasih Kita tidak dapat Pastikan Hanya Hanya Mungkin ada Indikator Indikatornya Yang pertama Dia tidak Merasa yakin Bahwa tobatnya Sudah diterima Sehingga dia Tobat berulang-ulang Itu yang Oleh Al-Quran Ada dinyatakan Bahwa Orang-orang yang Bertobat Itu diganti Oleh Allah Kesalahannya Dengan kebaikan Maksudnya bagaimana Waktu dia Tobat pertama Sebenarnya Sudah diterima Sudah hapus Itu dosa Tapi karena Dia masih merasa Belum Dia tobat lagi Tobatnya yang kedua ini Sudah dijadikan Kebaikan Kebaikan Tapi Itu orang yang Bertobat Dia tidak yakin Jadi dia terus Memohon Ampun Nabi aja Yastagfirullah Filyam sabi'inamara 70 kali Nabi beristighfar Yang kedua Mungkin Indikatornya Apa yang Dosa yang Dilakukannya itu Tidak dia ulangi lagi Kalau dosa Diampuni Tuhan Ulang lagi Diampuni Tuhan Ulang lagi Itu Bukan Indikator Itu ya Tapi bahwa Kalau kita mau yakin Kita bisa yakin Bahwa selama yang Bersangkutan tulus Allah akan mengampuni Tapi kalau Pasti diampuni Kita tidak tahu Itu Hanya indikator Indikator Itu ya Misno Ya Entah di halte yang mana Halte yang mana Anda dari awal Dia masih bawa Beban berat Pak Kuresh Dalam tasawuf itu Ada istilah Sheikh Ini maksudnya apa Pak Kuresh Sheikh 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 itu Biasanya Pemimpin Karena itu ada yang Mempersamakan Sheikh dengan Mursyid Ada yang Mempersamakan Tetapi Sheikh ini juga Bertingkat-tingkat Ada Sheikh namanya Sheikhul Taufiq Persesuaian Mudah-mudahan Apa yang Dikehendakinya Sesuai dengan Yang dikehendaki Allah Ada kita Biasa Mau ke kanan Tuhan Kita mau ke kiri Tuhan mau ke kanan Tidak dapat Taufiq Tetapi Kalau sesuai Kehendak kita Dengan kehendak Allah Atau sesuai Kehendak Allah Dengan kehendak Kita Oh itu Jadi Sheikhul Irada Yang dapat Yang Yang diyakini Bahwa Sudah sesuai Ada Sheikh Di bawahnya itu lagi Ada Empat Lima Tingkat Dari Sheikh Ada Sheikhul Iktidak Yang hanya Dikeladani Ada Sheikh Tabarruq Yang hanya Dikunjungi Untuk diambil Berkatnya Itu di kalangan Ulama-ulama Tassawur Jadi Bertingkat-tingkat Ada Sheikh Yang hanya Yang paling rendah Itu Sepanjang Ingatan saya Adalah Sheikh Yang bertugas Menangani Urusan Murid Itu kan Ada Sheikh Ada murid Bahasa Indonesia Murid Apa sih artinya Murid itu Yang mau Arada Yuridu Itu Mau Jadi Tidak Bisa Seorang Menjadi Murid Kalau dia Tidak Mau Terima kasih Pak Kures Terima kasih Sin Terima kasih Bebannya Tidak perlu Dibawa Tidak Mentes Mau Titipkan ke saya Kita jumpa Nanti disana Titipkan ke anda Risiko Titipkan ke anda Gitu kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Pusat Sudi Quran Dan Saya Wisnu Praida Sampai ketemu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh